Sementara itu, saudara, cakupan vaksinasi lansia di Aceh masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Sebanyak 3.770 lansia sudah divaksin COVID-19 dosis pertama dan 2.441 yang baru menjalani vaksinasi dosis kedua, termasuk di dalamnya calon jumlah haji yang akan berangkat tahun ini. Namun, angka ini masih jauh dari pemenuhan target. Jumlah pemenuhan target vaksinasi COVID-19 bagi lansia termasuk di dalamnya calon jumlah haji tahun ini sebanyak 435.651 orang. Namun, jumlah lansia yang baru menjalani vaksinasi dosis pertama sebanyak 3.770 orang dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 2.441 orang atau berkisar 0,6 hingga 0,9 persen dari angka target. Ada beberapa faktor cakupan vaksinasi COVID-19 lansia di Aceh rendah. Di antaranya, mereka sulit mendatangi dan mengakses fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang menyediakan layanan vaksin karena kondisi fisik yang sudah mulai rentak. Selain itu, minimnya pemberian izin dari anak sehingga mereka menolak untuk divaksin. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 saja menghimbau calon jumlah haji yang berangkat tahun ini untuk tidak menunda jadwal vaksinasi. Karena ada dua tahapan vaksin yang harus mereka jolani dengan jadwal waktu yang berkisar 14 hari hingga 28 hari ke depan. Para lansia dan kelompok beresiko yang rencana menunaikan ibadah haji pada tahun ini kita jangan menunda-nunda karena vaksinasi itu dilakukan dua dosis dengan jadwal waktu hingga 28 hari sehingga kalau memang tepat waktunya untuk berangkat jangan sampai terkendala karena proses vaksinasi belum selesai. Sementara petugas pelayanan publik yang sudah menjalani vaksinasi dosis pertama sebanyak 59.000 orang lebih dan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 45.000 orang lebih atau baru berkisar 10% dari angka pemenuhan target.